Intro Halo sobat vloggers, salam ularaga Apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat Dan sebelum lanjut videonya, jangan lupa dulu untuk subscribe channel blog BujongoroTV Dan jangan lupa untuk like videonya, share ke seluruh sosial media yang kalian punya Dan juga tinggalkan jejak kalian di kolom komentar di bawah ini Liga 3 Jawa Timur musim tahun 2019 ini menjadi catatan penting bagi klub cepa bola Persibu Bojongoro Setelah sukses memuncaki kelas men, sementara pada putaran pertama Dan Sabtu 5 Oktober 2019 adalah laga perdana Persibu melanjutkan putaran kedua Liga 3 Jawa Timur Bertandang ke markas nganjuk ladang FC, Persibu didukung ratusan supporter fanatiknya Dengan harapan bisa mencuri poin penuh pada laga putaran kedua ini Saat bertandingan berlangsung, ada beberapa keputusan wasit yang dirasa sangat mengganjal dan nomantik emosi para supporter Persibu Bojongoro Puncaknya saat pemain Persibu terlihat dijatuhkan di kotak penalti nganjuk ladang FC Tapi wasit tidak meniup itu adalah sebuah pelanggaran Sehingga wasit tim Persibu Bojongoro melakukan protes Dan para supporter tiba-tiba masuk ke lapangan pertandingan Dan laga ini harus dihentikan Selasa 8 Oktober 2019, Komite Disiplin PSSI Jawa Timur mengeluarkan keputusan terkait laga nganjuk ladang FC kontra Persibu Bojongoro yang berakhir ricuh Pada keputusan tersebut ada 7 item Dan tentu diantaranya sangat merugikan tim yang berjuluk Laskar Angling Darmo ini Atas peristiwa laga tersebut, Persibu didenda 20 juta rupiah Selain itu, pemain cadangan Persibu, Rido Nurcahyo, didenda 5 juta rupiah Dan dilarang ikut terlihat dalam aktivitas tepak bola selama satu tahun Selain itu, selama sisa laga pada putaran ke-2 tahun 2019 ini Persibu akan bertanding tanpa supporter, baik laga kandang maupun tandang Keputusan ini tentu sangat berdampak pada para supporter fanatik Persibu Yang mana saat tim Laskar Angling Darmo berlaga Para supporter selalu memadati stadion demi menjelma menjadi pemain ke-12 Menanggapi keputusan Komite Disiplin PSSI Jawa Timur Dilansir dari laman media online blog bojonegoro.com Bahwa manajemen Persibu Bojonegoro berencana melayangkan surat banding Kepada Komite Disiplin PSSI Jawa Timur Hal itu dikatakan oleh Humas Persibu Bojonegoro Ibnu Mutakin Yang juga meminta kepada para supporter agar menjadikan peristiwa ini Sebagai pembelajaran karena setiap tindakan pasti akan berdampak pada klub Persibu Bojonegoro Selain itu apabila surat banding Persibu ditolak Tentu Laskar Angling Darmo harus rela bertanding tanpa gemuruh teriakan semangat dari para supporter Pada sisa laga putaran kedua Liga 3 Jawa Timur ini Persibu akan melakoni dua kandang dan satu tandang Yaitu melawan Bumi Wali FC, Putra Sinarjiri FC, dan PSM Kota Madiun Dilansir dari media online blog Bojonegoro.com Kelompok supporter Persibu menyatakan siap menggalang dana Demi membantu manajemen Laskar Angling Darmo Membayar denda atas fonis hukuman dari Komite Disiplin PSSI Jawa Timur Meski para supporter keberatan atas keputusan Komite Disiplin Namun para supporter akan berusaha ikut menanggung beban manajemen tim kesayangannya Semoga kejadian ini bisa menjadi evaluasi dan pembelajaran untuk semuanya Dan harapan kedepannya di sisa pertandingan putaran kedua Liga 3 Jawa Timur Semoga Persibu Bojonegoro bisa terus menang dan melaju ke Liga 2 di tahun depan Maju terus Persibu Bojonegoro Salam olahraga, sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya